Halo teman-teman semuanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya betah penil-penil jadi teman-teman yang kalian tahu sekarang itu Ayah Dapa sedang melanjutkan pembangunan di dusun-dusun teman-teman jadi sebelum kita tanya dulu kabarnya teman-teman ayah Dapa gimana kabarnya baik Alhamdulillah teman-teman kabar ayah Dapa yang baik dan mudah-mudahan pekerjaan saya lancar ya mohon doanya sama sekali lagi semoga pekerjaan ayah Dapa di dusun itu atau di desa diberikan pelancaran Nah jadi setelah-setelah ayah Dapa ini mengerjakan pekerjaan di sana teman-teman jadi ada apa ini waktu di sini juga ya Dapa ya setiap hari hari Jumat itu libur ya libur kerja jadi ayah Dapa ini meluangkan waktu untuk untuk berkunjung ke sini untuk melihat pembangunan yang dipending ini dan teman-teman jadi untuk sementara waktu ini apapun yang harus saya lakukan di sini tuh karena dari awal untuk meneruskan pembangunan pondok ini saya sudah percayakan kepada Ayah Dapa dan juga dalam segi pembangunan juga kita selalu musawarah ya jadi apa ya jadi apapun itu saya lakukan sini harus konfirmasi dulu dengan Ayah Dapa nah teman-teman jadi hari ini Ayah Dapa ini kesini untuk melihat di sini teman-teman dan juga tadi musawarah dengan saya ya Dapa ya dan mungkin untuk pekerjaan yang lain seperti kayu itu saya tidak bisa ya Dapa ya jadi disitu itu benar-benar Ayah Dapa itu fokus mengerjakan yang sana dulu baru ke sini nah yang jadi masalah itu disini ya Dapa ya kita itu punya stok semen itu 123 ada yang baru itu ada enam sap ya jadi enam sap ini kalau menurut saya Dapa ini kalau untuk digunakan corlanta ya cukup nah namun teman-teman kalau misalnya nunggu Ayah Dapa selesai mengerjakan di sana maka semen ini kalau kita tidak rajin untuk bolak-balik itu akan beku atau semennya akan mati ya kalau semen sudah mati atau sudah beku itu tidak bisa lagi digunakan untuk mengecor lantai ataupun digunakan untuk hal lain Oleh karena itu Ayah Dapa ini khawatir teman-teman kesini memberi saran kepada saya agar saya tadi Ayah Dapa ini meminta saya untuk utok royong itu Ayah Dapa ya kalau ada misalnya teman-teman di sini yang datang minta utok royong untuk mengecor fondasinya untuk ini mungkin kita akan kita sudah pesawarakan semen ini dan beberapa teman-teman juga yang berkomentar khawatirkan dengan semen ini Insya Allah teman-teman semen ini kalau misalnya nanti setelah kita bersihkan rapikan potongan-potongan kait di luar pondok akan untuk mengecor lantai gitu Ayah Dapa ya walaupun sekarang itu depending namun di sini saya tetap berusaha untuk ayah jelas apa yang sudah dibangun saya rawat apa yang beratakan saya rapikan Ayah Dapa ya sambil menunggu Ayah Dapa selesai dan mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya agar pekerjaan Ayah Dapa diberikan kemudahan lancar dan juga selamat ya Ayah Dapa ya dan kita pun tidak tahu ya Ayah Dapa ya memastikan berapa lama ya jelas mudah-mudahan pekerjaan sepas selesai aja gitu ya apapun itu kegiatan saya apapun itu kegiatan Ayah Dapa tetap didoakan yang terbaik dan apabila teman-teman di sini dan Ayah Dapa selama dalam video ya Dapa ya ada kesalahan sikap ataupun ada kata-kata yang kurang baik kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Insya Allah di sini Ayah Dapa itu tidak terlepas tangan ya Ayah Dapa ya kalau diberikan umur panjang sehat dan mudah-mudahan kita bisa terdolongsi kerjasama dalam menata kehidupan dan teman-teman juga yang bertanya siapa Ayah Dapa ini Ayah Dapa ini ya itu sama saya bukan siapa-siapa Ayah Dapa Ayah Dapa juga bukan siapa saya namun lewat video saya teman-teman jadi istri Ayah Dapa ini sudah mengenal saya di video itu sejak awal saya membuat buku sampai sekarang kita bisa jumpa dan Alhamdulillah sejauh ini semakin lama semakin akrab Ayah Dapa ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus jaga terus berkongsi apapun itu nanti kerjaan kedepannya pokoknya didoakan saja yang terbaik Nah mungkin kalian juga sudah lihat Ayah Dapa ini kemarin juga sudah lihat Dapa begitu aktifnya Dapa itu jadi setiap orang ya pasti sangat sayang sama anaknya begitu sehingga Ayah Dapa begitu juga saya teman-teman jadi apapun dikerjakan yang jelas untuk keluarga ya kita teman-teman lagi mau doanya ya kita akan lanjut untuk kegiatan disini selamat menikmati 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 selamat menikmati